Musyawara penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari antara Ronald M.B.U. Reineke E. Musa dan Komisi Pemilihan Umum KPU Manokwari akhirnya menemukan titik terang. Seperti yang termuat dalam putusan Bawaslu dengan nomor register dalam putusan tersebut memuat tujuh poin yang harus ditindaklanjuti oleh pemohon dan termohon. Berikut pembacaan hasil putusan Musyawara oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Syors A. Prawar yang didampingi dua orang anggotanya yakni Frederick C. Lobat dan Nurlayla Mohamad. Saya memutuskan 1. Menerima permohonan pemohon untuk sebagian 2. Mematalkan berita acara Kabupaten Manokwari tentang hasil penyelesaian penyelesaian jumlah dukungan dan sepanjang dukungan dalam pembacaan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 3. Memerintarkan pemohon untuk menekapi syarat jumlah dukungan sepanjang dukungan dan sepanjang dukungan dan sepanjang dukungan dan termohon untuk memberikan akses sistem informasi penyelesaian kepada pemohon. 3. Memerintarkan pemohon untuk menemukan berita acara tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 3. Memerintarkan pemohon untuk menekapi syarat jumlah dukungan dan penyelesaian pada hari ini tanggal 9 bulan Maret tahun 2020 oleh 1. Syarat Mawar 2. Murayak Muhammad 3. Kredit Jel Romba Mas Masih sebagai ketua dan anggota Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dan dibatalkan di hadapan para pihak syarat jumlah untuk menekapi pada hari serasa tanggal 10 bulan Maret tahun 2020 oleh Syarat 1. Syarat Mawar 2. Murayak Muhammad 3. Filih Jel Romba dan dibatalkan oleh R. Kianus Mandolin sebagai sekretaris yang disaksikan juga oleh Tim Mohon dan Jel Mawar Bawasuk Bupati Manufari Nur Waya Muhammad di Tandatang di Tandatang Syarat Mawar di Tandatang Filih C. Wabat di Tandatang Dibikian Musyawarat menyesuaikan sintetan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Bupati Manufari tahun 2020 sejala seni saya tutup Heri Lolo yang ditemui Insan Pers mengatakan kalau pihaknya masih akan berkoordinasi secara internal terkait putusan tersebut Meski begitu, pihak KPU tetap menghormati hasil musyawarah yang telah diputuskan Disinggung terkait upaya banding ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heri belum dapat berkomentar banyak karena keputusan tersebut baru akan dikeluarkan setelah adanya pleno internal KPU Manokwari Untuk menginik lanjutin, kira-kira dari KPU sebenarnya Kita harus bicara dulu, kita harus pleno dulu Abang ini kan tiga hari kan? Ya, nanti yang jelas kita harus bicarakan dulu Karena seperti kita tahu kan pengambilan keputusan dalam di KPU kan harus kolektif-kolegial Apapun keputusannya kita harus bicarakan dulu Kita plenokan dulu bahwa nanti kita tidak Seperti begitu Tapi ini sudah jelas keputusan bahwa Betul, betul Ya, memang benar Tetapi ya paling saya juga harus sampaikan dulu ke teman-teman yang lain Sebelumnya penasihat hukum pasangan romansa Yan Christian Warinusi SH Berterima kasih kepada pihak Bawaslu yang telah memutuskan hasil musyawarah penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 secara arif dan bijaksana Salah satu poin yang menjadi kekuatan bagi pihak pemohon yakni Pihak termohon dalam hal ini KPU Manokwari dinilai salah prosedur Yang mana pada saat memasukkan syarat jumlah dukungan oleh kliennya KPU tidak hanya menghitung jumlah syarat dukungan Namun telah melakukan verifikasi faktual dan administrasi Kalau permohonan mengenai soal Tindakan Termohon dalam hal ini KPU untuk melakukan Verifikasi faktual dan administrasi Dalam kegiatan yang seharusnya itu menghitung syarat dukungan Pada hari Minggu tanggal 23 Hari itu kan harusnya menghitung syarat dukungan dulu Tindakan syarat dukungan dan dihitung Tapi ternyata mereka sudah melakukan verifikasi faktual dan administrasi Dan itu bisa kita lihat dalam pertimbangan Maupun pendapat hukum yang disampaikan oleh majelis musyawara Sehingga itu Usai dibacakan putusan Sior selalu menutup rangkaian musyawarah penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Yang ditandai dengan ketukan palus sebanyak tiga kali Selanjutnya pihak memohon dan termohon Secara bergantian menandatangani berita acara Yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Jeffrey Watimuri mengabarkan Adilir, berhubungan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton